Hari ini, sidang perdana permohonan perwalian terhadap anak Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Galaskai digelar. Namun, ayah Bibi Ardiansyah Faisal malah mencabut permohonan tersebut. Mengataui hal itu, ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat memberikan tangkapannya. Dikutip dari Tribun News, Pengadilan Agama Jakarta Barat hari ini seharusnya menggelar sidang perdana permohonan perwalian H.A. Suh, anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah Galaskai pada selasa 30 November 2021. Namun, Pengadilan Agama Jakarta Barat batal menyedangkan materi permohonan perwalian H.A. Suh Gala. Hal itu terjadi karena ayah mendiang Bibi Ardiansyah Faisal digetawi mencabut permohonan perwalian terhadap Galaskai. Hal tersebut diungkapkan ayah Vanessa Angel Dodi Sudrajat dan kuasa hukumnya tegar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Dodi Sudrajat menegaskan bahwa bukan pihaknya yang mencabut permohonan hak perwalian pada Galaskai. Kini permohonan itu pun sudah resmi dicabut oleh Faisal. Hal itu dikarenakan yang bisa mencabut permohonan adalah pihak pemohon. Dodi mengatakan Faisal melakukan hal tersebut untuk kebaikan Gala. Bahkan sebelum mencabut permohonan itu, Dodi mengatakan sudah didiskusikan oleh kedua pelah pihak. Selanjutnya, Dodi mengatakan pihaknya akan melakukan musyawarah dengan keluarga Bibi Ardiansyah untuk mencapai kesepakatan bersama terkait hak asuh Galaskai. Sebelumnya, ayah mendiang Bibi Ardiansyah Faisal mengajukan hak asuh Gala di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Hal itu dilakukan supaya status perwalian Gala menjadi jelas. Faisal memastikan akan merawat dan mengasuh Gala bersama-sama dengan keluarga Vanessa Angel. Sementara, ayah Vanessa Angel, Dodi Sudrajat, juga melakukan hal serupa ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Oke Tribuners, nantikan Celebrity On Style lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!